Gempar, Pak Prabowo Subianto ikut bereaksi terkait dengan bayi perempuan yang diadopsi oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dalam keterangannya, calon Presiden Republik Indonesia tersebut ikut memberikan ucapan selamat kepada Raffi dan Gigi, atas kehadiran bayi cantik itu di keluarga Rans Entertainment. Kepada awak media, Pak Prabowo Subianto juga tak lupa mendoakan, semoga bayi yang diberi nama Lili itu menjadi anak yang baik, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan pastinya menjadi kebanggaan Raffi dan Gigi. Pada kesempatan yang sama, Pak Prabowo memberikan nasihat kepada kedua orang tua Raffatar tersebut, agar merawat bayi itu dengan baik, layaknya seperti anaknya sendiri. Seperti yang diketahui, setelah beredar kabar tentang adopsi seorang bayi perempuan bernama Lili oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, akhirnya Sang Sultan Andara memberikan tanggapannya. Namun, dalam pernyataannya, Raffi tidak memberikan jawaban pasti terkait kebenaran kabar tersebut. Dalam wawancaranya dengan kami pada Sabtu 13 April 2024, Raffi Ahmad mengungkapkan harapannya agar nasib Lili ke depannya menjadi lebih baik setelah menjadi bagian dari keluarga Sultan Andara. Yang penting niatnya baik, mudah-mudahan bisa baiklah si Lili ini nasibnya, ujar Raffi Ahmad. Meskipun demikian, Raffi Ahmad enggan memberikan penjelasan mengenai bagaimana awal mula ia dan Nagita Slavina diduga mengadopsi anak perempuan tersebut. Tetapi, ayah dari Raffatar dan Rayanza itu berjanji untuk segera mengungkap sosok bayi perempuan yang dikabarkan di adopsinya tersebut. Lili? Kita ceritain nanti habis lebaran ya, kata Raffi Ahmad. Selain dari itu, ia juga menandaskan bahwa cerita tentang Lili akan dijelaskan pada waktu yang tepat. Kabar adopsi oleh pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terungkap setelah konten vlog di kanal YouTube Berita Amelia menampilkan pasangan tersebut mencari keberadaan bayi perempuan bernama Lili setelah baru tiba dari Bandung. Terkini, Nagita Slavina pun telah membagikan potret kebersamaannya dengan bayi tersebut, meskipun wajah Lili masih dirahasiakan. Namanya Lili, tulis akun Instagram Raffi Nagita 1717 pada Sabtu, 13 April 2024. Meski Raffi Ahmad masih enggan untuk memberikan banyak cerita namun pria berjuluk Sultan Andara itu berjanji akan segera menguak sosok bayi perempuan tersebut. Saat ini, suami Nagita Slavina itu tengah sibuk melakukan halal bayi halal bersama saudara, serta mempersiapkan diri untuk pergi ke London untuk sebuah maraton. Namun, Raffi Ahmad memberikan sedikit bocoran bahwa ia juga turut mengadzani bayi tersebut, dan bahkan nama Lili diberikan oleh mereka berdua bersama sang istri. Namanya kita yang kasih, aku yang adzanin juga, ungkap Raffi Ahmad. Sebelumnya, sebagaimana diketahui, setelah Atta Halilintar mengomentari unggahan Raffi Ahmad bersama Nagita Slavina, anak-anaknya dan bayi Lili tersebut. Pada unggahan Raffi Ahmad itu, Atta Halilintar mengatakan bahwa dirinya juga memiliki impian serupa dan pernah disampaikannya kepada Aurel Hermansyah sebelum menikah.